Pelatih Bali United, Stefano Cubura bisa bernapas lega setelah menemukan duet back tengah yang baru sepeninggal Willian Pacheco, yakni pasangan Wellington Carvalho dengan Ryuji Utomo. Coach Techo menilai duet Wellington dan Ryuji sudah mulai beradaptasi dan menemukan kemistri satu dengan yang lain untuk mengawal lini pertahanan Bali United. Di awal mereka bergabung pada paru musim ini banyak menuai kritikan dari fans atas penampilan mereka di lapangan dan tidak sedikit membanding-bandingkan Wellington dengan Willian Pacheco. Namun, Techo adalah pelatih yang visioner, dia tahu bahwa seorang pemain pasti butuh waktu untuk yang namanya adaptasi, apalagi seorang Wellington baru pertama kali berkarir di luar Brazil. Dia harus mempelajari segalanya tentang Indonesia, baik mengenai situasi di Liga maupun di luar itu, dari bahasa, makanan dan lain sebagainya. Begitu pula Ryuji yang sudah tidak terpakai di Persija Jakarta pun mampu Techo hidupkan lagi. Bagus Ryuji sudah adaptasi sama tim baru setelah keluar dari Persija, di Bali United, sekarang punya backtengah, CB, baru Wellington, terus dua orang baru ini di dalam tim. Di awal saya pikir butuh waktu buat mereka membangun kemistri, kata Techo kepada tribun Bali, ada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Sekarang kemistri sudah terbangun, lebih bagus, waktu menyerang Wellington dan Ryuji pemain punya heading bagus jauh ga, Ryuji dan Wellington bantu tim bikin tim lebih kuat, sambungnya. Disinggung mengenai dari dua laga terakhir, tim lawan mendapat hadiah penalti dari handsball yang dilakukan oleh Wellington. Disinggung menggantikan Wellington dengan pemain lain seperti Jajang Mulyana atau Haudi Abdillah, mengenai hal itu Techo menilai dari hasil latihan terakhir dan kesiapan individu pemain. Di balik itu, melihat performa Wellington cukup solid mengawal lini belakang dan membantu serangan Serdadu Pridatu. Kami besudah bicara sama pemain, soal siapa inti kami harus lihat kondisi fisik dari pemain setelah latihan terakhir, pungkasnya. Duel Persikabo 1973 vs Bali United digelar di Stadion Pakansar, Bogor pada hari ini, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Melawan Bali United, pelatih Persikabo 1973, Aidil Sarin Sahak memberikan perhatian khusus kepada trio pivot Serdardu Triatuh yakni Eber Besa, Privat Barga dan Ilya Spasojevic. Kendati begitu, Aidil yang pernah dikalahkan Bali United saat menukangi kedah Darul Aman FC, menilai skuad besutan Stefano Cugura tersebut memiliki kualitas dan kekuatan sebelas pemain yang merata di atas lapangan. Aidil Sarin juga menyoroti kinerja Wasid agar tampil sebagai pengadil yang bijaksana di lapangan. Mereka punya taktikal, Wasid harus tegas dan fair profesional. Kami harus fokus pada sebelas pemain mereka dan kami tahu mereka punya pemain berkualitas, privat, spaso, dan besa. Itu yang penting kami harus fokus bermain seperti pertandingan terakhir kemarin, kata Aidil Sarin dalam sesi Premade Press Conference di Bogor pada Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!